1 hektare lahan perkebunan sawit milik warga di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujabi, Ludes terbakar. Kobaran api cukup besar dan asap tebal akibat musim kemarau yang begitu panjang. Namun api berhasil dipadamkan tim gabungan BPBD dan dibantu pemadaman lewat udara. Musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi cukup panjang, bahkan kondisi ini sudah 2 bulan dirasakan oleh warga. Menyebabkan 1 hektare lahan perkebunan sawit milik warga terbakar di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujabi. Kobaran api cukup besar, ditambah tebalnya asap di lokasi, membuat petugas kesulitan memadamkan, lantaran hembusan angin cukup kencang. Kobaran api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan BPBD dibantu masyarakat sekitar, sehingga api tidak merembet ke kebun warga lainnya. Lantaran lahan yang terbakar merupakan lahan mineral. Selain jalur darat, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara, mengerahkan 1 unit helikopter waterbombing. Akibat kebakaran lahan ini, polisi telah mengamankan pemilik lahan, beserta 5 orang pekerja lainnya, untuk dimintai keterangan. Ini 3 hektare dimiliki oleh orang-orang atau warga dengan inisial A, namun yang terbakar ini kita perkirakan kira-kira 1 hektare saja, kurang lebih 1 hektare seperti ini. Nah sekarang, warga tersebut sedang kita minta keterangannya di Polsek, apakah kebakaran ini terjadi secara alami dan atau disengaja. Kebakaran lahan ini diduga sengaja dibakar, namun polisi masih mendalami motif kebakaran lahan sawit itu. Jumadi, Kompas TV Jabi.